Intro Hai semua Hai guys Ini aku mau day in my life Sehari-hari aku ke kampus Aku mau bersihin tempat tidur dulu Abis itu langsung mandi deh Abis mandi Aku sudah siap-siap Mau pergi ke kampus Tebak aku kampus apa guys Balik Jadi kenalin ya Nama aku adalah Melisari Aku dari jurusan K3 Aku baru semester 2 Nah ini pokoknya kita ada kelas Langsung menulis Nah ini tuh kita ke kelas pertama Dan ini kelas kedua Ada kampus langsung pulang Terus malamnya aku lanjut ke tempat tongkongan favorit Dia ini ada di jalan sepinggan dekat agensi Cafe in Adry Ini dia Aku kesini sama Julianti Terus tuh ini kafenya nyaman banget Comfy banget tempatnya enak Gak tau rame Anginnya di atas lantai 2 ini Dingin banget cok Eh sorry Ini pokoknya aku sempetin nonton sebentar Karena senyaman itu Gak tau rame Ini juga sempetin belajar Nyatat itu sedikit Tuh kalian liat daunnya Gue yang karena anginnya sekencang itu Pokoknya nyaman deh Kalian harus cobain ya Nah karena udah malam Kita langsung lanjut pulang Dan aku abis nih bakal Kasih tau kalian Hobi aku apa Kalian harus tontonnya Hobi saya tuh selain Nonton film yang berbagai macam genre itu Saya juga hobi baca novel sebenarnya Tapi yang novel-novel bergenre romance gitu loh Kalau novel yang alur ceritanya yang susah aku ngertiin tuh Aku kurang suka Jadi aku baca dulu sinopsisnya Kalau misalnya novel itu aku suka Pasti aku baca Macam tak betul cik Buda nih Oke Ini contohnya kayak romansa kota Bandung Ya pokoknya gitulah Terus aku juga suka jogging Tapi nggak tiap hari gitu loh Joggingnya kayak Kalau memang punya waktu Punya waktu luang kayak Dan mood Lagi mood Jogging pasti aku baca jogging Selain hobi nonton film Kayak film-film genre Korea Dari Korea Ataupun dari US Apapun itu Aku juga Suka nonton anime Sebenarnya banyak ya Selain itu juga Aku suka banget Baca webtoon Nanti aku kasih liat Nah Jadi apa sih rencana setelah saya lulus kuliah nanti Yang pasti pilihan Dan secara umum bagi fresh graduate seperti saya Yang memulai karir dengan bekerja di perusahaan Atau organisasi yang relevan sesuai dengan bidang studinya masing-masing ya kan Dan memulai sebuah karir di pekerja untuk memperluas pengalaman saya Lebih ditingkatkan lagi nanti Lebih ditingkatkan lagi nanti Dan Perusahaan Seperti tampang batu barah yang memang harus dapat membuat SOP-SOP perusahaan seperti itu ya kan Untuk memperluas pengetahuan dan ketampilan saya dalam pengembangan peraturan-peraturan yang ingin saya kembangkan untuk pekerja yang mungkin nantinya bisa saya handle seperti itu Terima kasih Nah segitu aja dari saya Apabila ada kurang dan mungkinnya mohon di maafkan Karena kita hanya manusia Tidak lupa dan kesalahan Tolong teman-teman mohon di like Kalau bisa subscribe Tapi gak ada vlog selanjutnya Di komen Like-like-like-like-like-like Meledak Terima kasih Bye-bye Bye-bye